akhirnya info yang saya tunggu-tunggu muncul juga guys pengen tahu apa itu langsung aja simak video kali ini yo guys balik lagi dengan video disini dan kali ini kita akan membahas tentang bocoran berita dari Redmi Pad SE 8,7 inch iya akhirnya Xiaomi ini mulai muncul ya bocoran mengenai tablet 8 incinya meskipun selama ini Xiaomi itu masih meluncurkan tablet di atas 10 inci akhirnya sekarang mulai ada bocoran mengenai tablet 8 incinya nah tablet 8 incinya ini ternyata bakalan dinamai Redmi Pad SE 8,7 inch yang udah mulai muncul ya bocorannya dan menurut gambar yang didapatkan ini katanya sih yang versi 8,7 incinya ini bakalan memiliki storage sebesar 64 GB yang saya rasa itu terlalu kecil sih menurut saya dan saya sih berharap ya kalau bisa sih storage nya nanti bisa mencapai 256 GB dan ya cuma Wi-Fi aja nah yang bocoran ini ternyata bisa menggunakan 4G jadi seluler nya 4G dan 64 GB dan kira-kira misalnya nanti sama ya chipsetnya dengan Redmi Pad SE biasa ya ini bakalan menggunakan Snapdragon 680 guys yang memang agak jadul ya tapi ya kalau buat saya sih ya kalau saya cuman untuk entertainment nonton baca komik browsing dan lihat YouTube menurut saya ya ini cukup-cukup aja sih guys oh ya lalu juga ada bocoran ya untuk Oneplus Pad dan juga Infinix X Pad jadi semuanya ini ya Android sekarang itu pada berlomba-lomba guys untuk membuat sebuah tablet Nah untuk bocorannya ya masih belum terlihat tablet lengkap cuman ya itulah bocoran dunia tablet di Android sekarang dan saya enggak sabar sih untuk ada beberapa brand yang agaknya memunculkan tablet 8 inch lagi karena kita perlu saingan ya jangan cuman Xiaomi yang memiliki tablet 8 inch tapi saya berharap ada beberapa pilihan dan beberapa harga yang murah gitu guys ya mungkin itu aja bocoran yang bisa saya sampaikan pada kalian di hari ini please share like and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini komen jika kalian ngobrol-ngobrolin tentang tablet Redmi Pad SE 8,7 inch ini see you guys di video selanjutnya hmm ya belum tahu sih tapi katanya ini bakalan keluar di bulan Juli kalau iya ya moga-moga ada yang 256 gigabyte ya hmm hmm